Hello guys, hari ini kita akan bahas Dominant 7 sama Dominant 9. Dominant 7 ini formulanya 1, 3, 5 dan B7, dan kalau Dominant 9, formulanya itu 1, 3, 5, B7 dan 9. Oke kita langsung bahas ya biar cepat. Bagi yang mau nulis, silahkan kalian bisa coba tulis dengan penulisan yang kayak gini. Kita mulai dari chord A Dominant 7. Chord A Dominant 7 biasanya ditulis dengan A7 aja. Nah bentuknya itu yang kayak gini, ini formulanya A, C, E, G sebagai nada ke 1, 3, 5, dan B7. Kalau bentuknya yang kayak gini, ini susunan nadanya itu A, E, G, C, E. Jadi suara dan bentuknya itu kayak gini nih. Nah kita lanjut ke B7. Kalau B7 bentuknya itu kayak gini. Formulanya B, D, F, E, A dengan susunan nada B, D, A, D, F, E. Kita contohin lagi guys. Terus kita tulis C7. Bentuknya itu bisa kayak gini. Ini formulanya C, E, G, Ais dengan susunan nada C, E, Ais, C, E. Bentuknya itu kayak gini. Terus D7. Ini formulanya D, Fis, A, C dengan susunan nada D, A, C, Fis. Bentuknya itu yang kayak gini. Terus E7. Ini formulanya E, G, B, D dengan susunan nada E, B, E, G, D, E. Bentuknya itu kayak gini. Terus F7. Nah ini bentuknya chord gantung guys. Ini formulanya F, A, C, D, S dengan susunan nada F, C, D, S, A, C, F. Jadi bentuknya itu kayak gini. Terakhir G7. Bentuknya sama kayak F barusan, cuman digisir aja 2 semiton ke depan. Ini formulanya G, B, D, F dengan susunan nada G, D, F, B, D, G. Bentuknya itu kayak gini. Nah kita cobain dari A sampai G ya. B, D, F B, F, B. Nah gitu guys, kalian bisa latihan atau ngafalin chord-nya dengan cara kayak gitu Mulai dari A, B, sampai ke G Atau bisa juga sebaliknya Nah selanjutnya kita juga tulis chord dominant 9 Ini formulanya 1, 3, 5, B, 7, dan 9 Jadi kalau chord A dominant 9 yang ditulis A9 ini Maka ini formulanya adalah A, Cis, E, G, B Dengan susunan nada A, E, B, Cis, G Kalau bentuk chord-nya itu kayak gini Terus B9 Ini formulanya B, dis, vis, acis dengan susunan nada B, vis, adis, vis, cis Bentuknya berupa chord gantung kayak gini Terus C9 Ini formulanya C, E, G, A, S, D Dengan susunan nada C, G, A, S, D, E Jadi bentuknya itu kayak gini Terus D9 Ini formulanya D, vis, A, C, E Dengan susunan nada D, A, C, V, E Bentuknya itu kayak gini Kita juga tulis E9 Ini formulanya E, Gis, B, D, Vis Dengan susunan nada E, B, D, Gis, B, Vis Bentuknya itu kayak gini Terus F9 Ini formulanya F, A, C, D, S, G Dengan susunan nada F, C, D, S, A, C, G Bentuknya kayak gini Terakhir G9 Ini formulanya G, B, D, F, A Dengan susunan nada G, D, F, B, D, A Bentuknya itu kayak gini Nah kita praktekin lagi dari A sampai G D, F, A, C, D, F, A D, F, A, C, D, F, A Nah gitu ya, seperti biasa kalian praktekkan setiap hari biar gampang dihafal. Terus saat latihan, kalian harus perhatikan 4 hal ini biar gerakan strummingnya itu bisa lebih lancar. Jadi gitu aja ya buat hari ini, besok kita akan lanjut lagi ke chord dominan yang lainnya guys.